Nah ini ada pohon natal di belakang kita akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi? Yang menjadi saksi apa sih resolusinya Ana 2015? Resolusi saya adalah saya ingin hidup dengan lebih damai. Amin. Amin. Saya ingin hidup dengan lebih sejahtera. Jadi kurang damai, kurang sejahtera. Jangan begitu dong. Tapi yang penting ya ada manfaatnya buat orang lain juga ya Ana. Betul, apalagi untuk komunitas, apalagi untuk masyarakat. Ini juga salah satu resolusi yang kita harus ajak pemirsa juga untuk ikut peduli. Untuk ikut peduli, ya itu. Ikut peduli terhadap climate change, perubahan iklim. Ini ada satu. Cara yang gampang? Dilakukan oleh para ilmuwan juga. Itu sedang mencari cara gimana mengurangi kebutuhan lampu di jalanan. Oh ya. Dunia yang semakin penuh industri ini membutuhkan energi listrik yang masif. Namun sebagian besar pembangkit listrik yang ada masih mengandalkan teknologi dari abad ke-19, misalnya dengan tenaga batu bara, waduk, atau nuklir yang masing-masing punya kekurangan. Walaupun materi terbarukan seperti tenaga sinar matahari dan angin telah terbukti mampu mengurangi emisi berbahaya, sejumlah teknologi baru yang lebih efektif seperti fusi nuklir belum terujikan. Namun para ilmuwan yakin, dampak kemanasan global bisa berkurang dengan cara yang cukup sederhana, yaitu mengurangi pemakaian energi pada lampu-lampu jalan. Umumnya, kota-kota besar membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Dalam rangka memujudkan rencana sebagai kota pertama berkarbon netral pada tahun 2025, ilmuwan di Copenhagen, Denmark menguji berbagai teknologi lampu jalan. Lampu-lampu tersebut bisa dikendalikan sebagai individu dari tablet maupun ponsel. Tujuan utamanya adalah mengurangi konsumsi energi saat lampu tidak dibutuhkan. Jadi, lampu hanya menyala jika ada orang, pesepeda, atau pengendara yang lewat. Sejumlah lampu mempunyai sumber energi pengganti seperti generator tenaga angin atau papan sel surya. Para ilmuwan yakin bahwa lampu-lampu pintar ini bisa menghemat budget listrik Copenhagen hingga 85%. Dari Washington DC, tim VOA. Nah, lucunya Gen, di kawasan ini setiap malam, sehabis matahari terbenam, di musim holiday ya, musim akhir tahun, itu selalu ada pameran ini, lampu, parade lampu. Boros dong energi, tapi tidak apa-apa, pas liburan saja. Pas liburan saja, namanya juga untuk menghiburkan, wisatawan yang datang ke sini. Kita istirahat dulu, nanti kita jalan-jalan di sekitar National Harbor lagi. Ya, betul. Jadi tetap di dunia kita.